Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen kali ini Bang Yos mau kasih resep ya bagi resep untuk sembol ayam untuk ide jualan berikut bahan-bahannya dari Bang Yos yang pertama adalah bahannya ini garam ya tiga batang atau tiga batang yang kedua sasa ya 600 gram yang ketiga basoku 1 saset dan yang keempat rohiko rasa ayam 6 saset untuk yang selanjutnya yaitu baking powder 2 sdm selanjutnya pemutih ya mutih untuk makanan 2 sdm selanjutnya bawang goreng 10 sdm bawang putih 10 siung bawang putihnya terus untuk eh sagunya atau tepung kanjinya 6 kilo untuk daging yang ayamnya yang super daging yang murni daging 3 kilo jadi 11 banding dua selanjutnya proses penggilingannya jangan skip temen-temen ya biar enggak kekal paham selanjutnya ini ayamnya kita giling kasar dulu ya ayamnya ayam murni ya milet daging murni nah kalau ini untuk ide jualan temen-temen ya resep resep sembol ayam ini lalu kita masukkan ke dalam penggilingannya daging yang udah kita giling kasar tadi terus selanjutnya bumbu bumbu komplitnya yang tadi terus untuk airnya ya air es yaitu secukupnya biasanya kalau di tukang giling tuh tukang giling udah tahu dia kita lihat ya temen-temen proses penggilingannya ayamnya udah masuk bumbunya udah masuk air esnya sudah nah kita tinggal sagunya temen-temen untuk sagunya 6 kilo tadi ya kalau ayahnya 3 kilo itu udah pasti rasanya mantep temen-temen ini digiling sampai sampai rata ya sampai sampai halus biar hasil adonannya nanti lembut jadi empuk nantinya jadi bagi pemula ini penggilingan ini di setiap pasar pasti ada ya tukang gilingnya jadi mudah untuk di ini untuk dicari ya temen-temen kalau saya ini pakai tepung sagunya ini mereknya merek cap gunung jadi putih warnanya ya kasih proses penggilingan temen-temen oh ya temen-temen bagi yang belum subscribe silahkan untuk di aktifkan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Bangyo 99 masih proses penggilingan temen-temen biasanya kalau untuk ukuran penggilingan ini bisa ya 10 kilo biasanya kalau Bangyo sekaling giling 10 kilo berhubung ini akan hari Minggu jadi ngumpung lagi sempet pas lagi pulang kampung yang jualan makanya ini menyebabkan untuk bikin resep sempol ayam dari Bangyo 99 jadi kalau untuk ide jualan porsinya porsi banyak ya kalau kita adonin pakai manual sampai kapan kita bisa apa bisa bisa selesainya jadi lebih baik kita giling temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini biar sekalian teman-teman ya Biar gak gagal paham bagi pemula Jadi untuk setiap yang bikin resep Jadi setiap resep itu kan jargonnya masing-masing ya Beda-beda Cara saya begini, cara orang lain begitu Jadi bagaimana teman-teman aja baiknya Jadi kalau untuk saya ya apa adanya begini Sebentar lagi-lagi isi proses teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kelar teman-teman ya Nanti tinggal proses cara mencetaknya Nah sekarang tinggal proses cara mencetaknya ya teman-teman Jadi adonan yang tadi tebung sang punya 6kg Ayah yang 3kg sama bubuk komplitnya Sekarang kita proses pencetakannya teman-teman Sudah skip ya teman-teman Biar gak gagal paham Terus kita aduk ya Tangannya juga udah dicuci teman-teman Kita aduk Sampai tercampur daun bawangnya sama adonannya Sampai tercampur daun bawangnya Kita kasih teman-teman kasih minyak dulu teman-teman Ini biarkan lemper Ini cara saya cara mencetak Sampai tercampur daun bawangnya Ini cara mencetaknya cepat Mungkin untuk bidik jualan Untuk buat jualan Atau punya Gagang Ini menurut saya ini ya Bagaimana teman-teman Bagaimana Penting yakin Insya Allah Pasti bisa Jadi pengambilan Apa Adonannya itu setengah sendok teman-teman ya Setengah sendok Kita sendok Kita sendok Taruh di centong Kita dorong Lebih mudah teman-teman ya Jadi nanti kalau udah Naik ke atas tuh Tandanya udah mati Biasanya kalau untuk ukuran-ukuran ini Itu sekali nganggap itu 200 200 bijak atau 200 susuk ya 200 susuk Jadi kalau dengan seara ini Nanti musiknya nanti sambil cuaca bisa Taruh sambil hidup Jadi tersesat dulu di rumah yang lebih besar Bagi penghasilan Jadi intinya Biar intinya lebih praktis Lebih suku Soalnya kita akan menggunakan Jika ikan Jadinya yang Praktis-praktis aja lihat prosesnya teman-teman kita balik dulu ya menyakinkan bahwa batonnya kalau udah begini tanahnya udah matang teman-teman kita angkat kalau untuk ukuran sagu 6 kilo ayam 3 kilo itu bisa sekitar 700-800 tusuk teman-teman